Sudah ditentukan titiknya, kembali di Himbau. Kembali di Himbau, kepada warga di Himbau. Yang terjadi banjir, yang paling kondisinya parah di wilayah Bandai Barat. Ketamatan Simenukan, Minggabayu, Ketamatan Natal, Tanto Baik. Ada berapa kebacangan di seluruh banjir? Yang terkena dampak banjir seluruh Madinah, sekitar ada 8 kebacangan. Yang terparah saat ini di wilayah Bandai Barat. Pak Dandim, waktu itu pagi juga sudah menuju ke sana. Namun banyak titik longsor yang tidak bisa dibandingkan bahan. Jadi menuju ke pantai barat ini saat ini ada main sulit. Terus diapa apa yang kita akan mengulangkan sebab kita lakukan? Tadi kita sudah tetapkan situasinya tanggap darurat daya kaum pertemuan. Yang akan menahan yang dikomandui oleh PEDDA. Kemudian, dan seluruh jajaran pimpinan OPD. Jadi di Polri juga terlibat. Ini sudah menahan dengan situasi tanggap darurat. Beberapa hal bisa akan dimukin menahan. Terutama para pengungsi yang sedang dioperasi dari tempat banjir ke gunung-gunung. Mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik. Dan mudah-mudahan juga kita setiap jam, setiap kapjid terus informasi dari kecamatan, dari Pak Dantamil, Pak Kapesek, bagian dari Kades, semua bisa berpadu untuk menangani situasi tanggap darurat. Sudah distribusi bantuan sudah dianggap? Distribusi bantuan kecamatan, Dantamil, dan TNI sudah mengambil kebijakan dari tempat terutama yang menjual logistik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!